Halo Agromania, kali ini kita akan membahas fungsi nutrisi abemik kepada tanaman hidroponik Nah sebelum dilanjut, kami membutuhkan dukungan dari Anda untuk mengembangkan channel ini untuk memberikan informasi kepada petani lainnya Dengan itu yuk kita eksekusi Nah disini ada 2 botol yang menandakan A dan B, kenapa alasannya dipisahkan, gak tau alasannya namun saya membaca dari beberapa referensi Hal ini membedakan dari makro dan mikro dan yang dibutuhkan oleh tanaman Dari jenis lainnya, nutrisi abemik ini dibedakan menjadi 2 Ada yang cair dan ada yang berbentuk serbung Kamu bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat atau membeli dari online shop Yang saya pegang ini adalah sampel dan bahannya tentunya dari bahan sintetis Bahan sintetis ini tentunya buatan manusia atau yang lebih realnya Makanan tanaman yang dibuat oleh manusia Tentunya ini bahan kimia Namun ada juga yang berbahan organik Namun saya belum menemukan abemik dari bahan organik Sebenarnya agrotani memberikan sampel Dan ingin mengetahui bagaimana caranya membuat nutrisi abemik ini Kemudian diberikan kepada tanaman Untuk coba-coba, saya akan memberikan dosis yang tinggi kepada tanaman Kemudian memberikan kekurangan kepada tanaman Dosis yang tinggi dan dosis yang rendah Tentu saja memiliki perbedaan yang sangat jelas Ini berarti komposisi atau dosis yang diberikan kepada tanaman itu Nutrisi abemik dicampurkan kepada air harus seimbang Dan sesuai prosedur yang tertera pada kemasan Perlu kalian tahu bahwa hidroponik ini terbagi-bagi Ada yang khusus untuk buah Ada yang khusus untuk sayuran daun-daunan Dan nutrisi abemik jenis lainnya Jadi kamu ketika membeli harus tahu dulu nih Fungsinya untuk apa dan digunakan untuk tanaman apa Jangan salah membeli Untuk jelasnya, kita bandingkan A dan B Dari rata-rata yang kami beli Atau yang akan kamu beli di pasaran Ini akan berbeda dalam bentuk cair Biasanya berbeda warna Fungsi utama dari abemik adalah memberikan asupan gizi Asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman itu sendiri Jadi apapun kondisinya, tanaman sangat mengandalkan anda sebagai pemiliknya Bagaimana mereka membutuhkan makanan dan menyerap unsur hara yang ada Yang diberikan kepada mereka Jika mereka tidak ada atau tidak menemukan nutrisi pada instalasi hidroponik Maka tanaman itu akan mati dan anda akan rugi Nah, larutan yang saya buat ini adalah larutan yang dibuat kemarin Kebetulan bahan-bahan yang digunakan sangat sederhana sekali Kami rancang larutan ini untuk tanaman berbuah Namun saya tidak akan memberikan caranya kepada anda Mungkin anda bisa tonton di video berikutnya Mengenai cara membuat larutan abemik Jadi intinya, nutrisi abemik ini adalah pengganti pupuk Memberi asupan makanan, pengganti makanan yang ada di tanah Dan diubah, diberikan kepada air Melalui media yang digunakan Ya, seperti instalasi yang ada Kita bisa menggunakan rock wall Kemudian kokopet, cembuk regaji, arah setam, dan yang lainnya Nah, hidroponik inilah Si abemik bisa masuk kepada media itu Kemudian, si akar-akar tanaman akan menyerap Nutrisi yang ada pada air untuk pertumbuhan mereka Cukup jelas kan? Dukung terus agrotani untuk mengembangkan Dan memberikan informasi kepada petani lainnya Terima kasih